Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT Pakuan Jati TBK, kode sahamnya PWON. Nah kira-kira seperti apa kinerja perusahaannya, akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah ini saya ambil dari materi public expose Pakuan yang tahun 2019, ini mau kasih lihat kira-kira perseroan ini sebenarnya bisnisnya ngapain sih? Buat yang belum tahu bahwa Pakuan ini kebanyakan 39,6% pendapatannya datang dari yang namanya retail leasing. Jadi disini merupakan recurring income ya, buat si Pakuan, lalu 36,3% itu datang dari kondo sales. Jadi penjualan kondominium, lalu ada penjualan landed house juga 9,7%, lalu ada hotel and service apartemen ini sekitar 8,2%. Lalu untuk revenue by projectnya paling banyak dari Pakuan Mall ya, di Surabaya, lalu di kota Kasablangka, di Jakarta ini menyumbang sekitar 21,9%. Makanya boleh dikatakan si Pakuan ini paling besar datang dari dua daerah, yaitu Surabaya dan Jakarta. Kalau Surabaya bisa 64,3%, Jakarta 35,7%. Nah disini boleh ditulis juga ya sama si Pakuan bahwa pendapatan si Pakuan ini 52% ini merupakan recurring income, recurring revenue. Ya jadi contribution recurring income ini berasal dari retail mall. Makanya di era pandemi covid seperti sekarang, pendapatan Pakuan harusnya turun cukup lumayan ya, karena banyak tenan-tenan yang mungkin kesulitan dalam membayar sewa dan lain sebagainya. Nah itu bakal kita lihat lagi nanti. Oke ini sekilas tentang Pakuan dari materi public expose-nya. Nah disini major tenannya si Pakuan ini sebenarnya nama-nama besar ya kebanyakan ya, seperti ICBC, LG, Huawei, lalu ada Prudential, HP, Seraton, Fourpoint, dan lain sebagainya. Jadi kedepannya harusnya masih aman ya untuk si Pakuan, kecuali pandemi ini berkelanjutan. Cuman kan vaksin katanya udah mulai ditemukan ya, dan siap didistribusikan di tahun 2021. Ya semoga aja bisa membuat perekonomian pulih dan otomatis penggunaan mall, kantor juga akan kembali lagi. Nah untuk strateginya si Pakuan sendiri menargetkan 50-50 ya untuk recurring dan development revenue dalam jangka panjang. Dan sekarang udah tercapai ya 52% di tahun 2019 ini. Oke kita bakal lihat kinerja keuangan di kuartal 3 tahun 2020-nya si Pakuan. Disini kalau misalnya kita lihat dari neraca, posisi kasnya ini sangat kuat ya di 3,8 triliun. Meskipun turun dari 4,3 triliun tapi angka ini masih sangat-sangat bagus. Bahkan persediaannya juga meningkat dari 3,5 menjadi 4,2 triliun. Nah ini sebenernya cukup bagus karena nanti kita bakal lihat dari sisi liabilitas ya. Nah dari sisi liabilitas ada uang muka pelanggan. Nah ini meningkat dari 440 miliar menjadi 1,4 triliun. Lalu yang jangka panjang ya ini dari nggak ada ya. Dari nggak ada menaik menjadi 1 triliun. Jadi yang mau beli proyeknya si Pakuan sebenernya udah ada ya sekitar 2,4 triliun. Cuman memang belum bisa dimasukkan ke dalam revenue. Karena adanya PSAK yang baru itu mengakui pendapatan itu lebih volatile ya dibandingkan dengan yang sebelumnya. Nah disini kita bisa lihat bahwa pendapatan bersih dari si Pakuan ini turun dari 5,2 triliun menjadi 3 triliun. Ya laba kotornya juga turun dari 3 triliun menjadi 1,5. Nah disini ada yang namanya rugi kurs. Ya rugi kurs sebesar 238 miliar ya dari yang sebelumnya plus 72 miliar. Cuman boleh dikatakan bottom line ini kita lihat turunnya cukup lumayan. Dari 2,4 menjadi 728 miliar. Cuman ini kalau menurut saya ini karena memang pendapatan bersihnya ini diakuinya telat ya. Diakuinya telat. Udah ada uang pelanggan, uang muka pelanggan. Nah cuman belum bisa masuk ke pendapatan bersih si Pakuwon ini. Kita akan melihat dari sisi cash flow-nya. Cash flow-nya ternyata masih cukup sehat ya. Dari 1,7 triliun turun 831 miliar. Cuman cash flow from operation ini masih bisa menutupi yang namanya arus kas dari investasi sebesar 437 miliar. Dan menurut saya keputusan yang sangat baik nih dari manajemen perseroan. Untuk melunasi utang sebesar 777 miliar. Jadi setelah melunasi utang lalu melakukan capex, sisa kasnya masih 3,8 triliun. Jadi masih sangat sehat nih untuk si Pakuwon. Untuk kemungkinan default sepertinya hampir gak ada ya untuk si Pakuwon ini. Nah kita bakal lihat kira-kira dari Stockbit harga dari si Pakuwon ini seperti apa. Nah jadi Pakuwon ini sekarang market cap-nya itu sekitar 20,3 triliun. Jadi ini belum di update ya kuartal 3 tahun 2020-nya di Stockbit. Cuman kita bakal lihat dari harga 20 triliun ini kita bisa mendapatkan suatu perusahaan Pakuwon. Yang bisa menghasilkan laba secara historinya, kita bakal lihat secara historinya. Yang annual ya. Secara historinya itu bisa mencapai 2-3 triliun. Ya jadi kita bakal coba lihat aja ini 1,7, 1,4 dan terakhir di kisaran 2. Kita ambil rata-rata-ratanya aja ya di kisaran 2 triliun. Jadi sebenarnya price to earning ratio dari si Pakuwon ini adalah 10 kali. Jadi nggak murah banget juga nggak mahal. Jadi cukup fair lah untuk bisa membeli saham Pakuwon ini. Di harga 20 triliun atau per lembarnya itu di kisaran 422 ya. Nah jadi kalau boleh saya katakan sebenarnya ini merupakan kesempatan yang cukup baik untuk bisa membeli saham Pakuwon. Karena kalau misalnya mal-mal udah pulih ya kan pengunjung meningkat lagi dan lain sebagainya. Otomatis orang-orang bakal ke mal dan pendapatan dari si Pakuwon ini akan meningkat ke depannya. Jadi semoga video kali ini bermanfaat tentang Pakuwon. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow instagram saya di pesan saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi. Terima kasih telah menonton!